Mercedes-Benz S-Class Hai para netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz S-Class Dan ini adalah yang tipe S450L Nik 2019 Dan mobil ini lagi ada di Mercedes-Benz Car Kuningan Nanti untuk kontak person-nya bisa lihat di deskripsi di bawah saja ya Oke, seperti biasa kita akan langsung lihat ke dalam Kunci seperti ini, dia sudah seperti kunci Mercedes-Benz modern yang sudah full keyless Terus ada tombol unlock dan unlock bagasi Jadi kita unlock saja Pas kita unlock, dia itu ada semacam welcome light di DRL Warna biru, terus dia beralih jadi warna putih yang menjadi DRL ya Tapi kita lihat ini dulu deh sebelum kita lihat interior, kita lihat eksterior dulu Untuk lampu, dia ini yang facelift ya Dia itu terlihat seperti DRL-nya itu ada 3 buah ya Itu menandakan kalau ini adalah sedan Mercedes-Benz yang tertinggi Karena kalau S-Class itu garis 3, E-Class garisnya 2, C-Class garisnya 1 Dan untuk di S450 ini dia sudah pakai lampu multi-beam LED Jadi dia bisa ngarahin sinarnya ke berbagai tempat Maksudnya biar pencahayaan di mobil itu optimal Di bagian bawah, dia tidak ada fog lamp Dan di bagian sini ada aksen seperti chrome gitu ya Dan untuk Nik 2019, di sini bisa dilihat ya Ini tuh kayak ada semacam Mika Acrylic gitu Ini adalah sensor untuk Adaptive Cruise Control atau Ketamersi itu Dia Distronic Plus Jadi dia bisa menjaga jarak antara mobil di depannya Jadi kita tidak perlu ngeran, tidak perlu gas Cukup kita pegang setirnya saja Atau bahkan kalau misalnya kita nyalain lane keep assist Mobilnya bisa mencetus sendiri dalam periode waktu tertentu Tapi kita tidak boleh benar-benar tinggal setirnya Jadi kita nyalain lane keep assist, terus kita pindah ke bangku belakang Jangan Terus di bagian bumper depan itu ada sensor kakir 6 titik Terus berantai ke belakang Kesampingnya velgnya sudah model yang baru Dia itu pakai velg yang kayak warna gun metal polish gitu Bahannya Michelin Pilot Sport 3 yang berukuran Ukurannya ini 245 45 R19 Dan di depan itu disc brake nya juga besar banget Model juga di drill Dan untuk spionnya dia juga sudah ada lampu sen di samping Ada kamera 360 Dan untuk handle pintunya dia ada chrome juga dan ada akses smart key Untuk pintu dia juga sudah pakai soft closing Baik di depan ataupun di belakang Nah biasanya kalau di mercy itu ban belakang lebih lebar dan bener 275 40 R19 Karena ini rear wheel drive Terus di bagian belakang ada yang belum S450 Dan ada garnish chrome di bagian atas plat nomor Dan lampunya ini juga dia pakai model stardust effect Jadi kelihatannya kayak ada debu-debu bintang gitu Nah tuh kalau pas lagi mati dia tuh kayak ada animasinya gitu ya Terus di bagian bawah itu ada akses knalpot Di bumper bawah ada sensor parkir 6 titik dan ada reflector nya juga Oke Sekarang kita lihat ke bagasinya Nah bagasinya sudah ada elektrik dan seperti ini bagasinya dari Mercedes-Benz S-Class Jadi Jadi Akar yang beli sedan terbesar mercy Ini gede banget Dan di bawah Pada bagasi itu cuma ada tire perkit Nggak ada ban serep Di bagian sini juga ada subwoofer Oke kita tetep aja Sip Oke sekarang kita lihat ke Ruang mesin dulu yuk Oke sekarang kita lihat ke ruang mesin yuk Nah ini dia Dia pakai mesin 3000 cv V6 Dengan tenaga sekitar 367 HP dan torsi 500 Nm Dan barapun ini mesin fisik ini kelihatannya kayak padat banget ya Padahal di atasnya itu ada mesin V8 dan ada mesin V2F juga Tenaganya diselungan ke transmisi baru 9G Tronic Jadi transmisinya itu 9 percepatan ke roda belakang Oke ini ruang mesin juga sangat rapih khas Mercedes-Benz Dan pastinya kapasinya sudah pakai hidrolik Oke kita matikan lagi mesinnya dan kita tutup Oke sekarang kita lihat ke kabin dalamnya Nah kebetulan unit yang ini tuh dia warnanya Beige ya atau cream leather Dan pengaturannya khas Mercedes-Benz itu ada di pintu Sudah sangat lengkap ada pengaturan buat headrest Bisa naik turun maju mundur Terus ada Periklan juga Maju mundur pastinya Dan Dudukan paha bawahnya itu dia bisa di maju mundurin Tapi Si joknya itu dia nggak maju mundur Jadi kayak apa namanya sih istilahnya Leg supportnya itu bisa diatur Dan di bagian sini tuh ada memori 3 slot Oke Yuk langsung kita Masuk aja Kita tutup Nah Nah pas kita menutup pintu dia ada animasi Dari gambar Mercedes-Benz S-Class Oke karena kunci sudah di dalam Cukup kita taruh di dalam Kita injek rem Dan kita tekan Start of engine button Yang di sebelah kanan ini Untuk menyalakan mesinnya Oke Nah pas startup Dia ada animasi Lampunya ya Dia pakai Lampu multi beam headlight yang tadi Oke Karena kita ini di dalam ruangan Kita matikan lagi aja Biar nggak Polusi Dan kita kontak-kont aja Oke Nah di Setir Seperti biasa Ini setir Mercedes yang terbaru dia Modelnya Tiga palang gini Dan Karena ini bukan AMG Dia nggak flat bottom Terus untuk pengaturan Setirnya dia dari sini ya Naik turun Maju mundur Oke Terus Ya buat gue pribadi sih Gue nggak Ini ya Gue nggak suka setir yang Warna terang gini Karena nanti Bisa cepat kotor Tapi karena Kebanyakan Mercedes Benz Owner itu Owner nya pick up pick Harusnya sih Nggak masalah ini ya Terus di bagian Sebelah kiri ini ada Tombol untuk Pengaturan layar Sebelah kiri Dan Yang di sebelah kanan itu Pengaturan Layar sebelah kanan Jadi disini ada Tombol untuk Home Trackpad mengatur yang kiri Kita nyalain dulu Terus ada tombol back Volume Voice command Menu Favorit Dan angkat tutup telepon Tapi dia belum pakai yang Mercedes Benz command yang pakai MBUX ya Jadi ini masih yang Versi lama Karena Di A-Class atau di CLI itu kan nggak ada Kalau di versi ini belum Terus yang sebelah kanan itu Ngatur layar yang sebelah kanan Atau layar Di depan pengemudi Ada tombol home Sama tombol back Cruise control dan speed limiter Dan Tadi ya Tadi ya Ada tombol untuk mengaturan Jarak antar mobil di depan Atau distronic plus Terus ini untuk Set speednya Zoom dan cancel Di belakang setiri juga ada Pedal shift Naik turun Di belakang setiri sebelah kiri Ini ada tuas untuk Lampu sen Tuas wiper Yang sebelah kanan ini untuk Shifter Jadi biasanya jekrem Kita dorong ke bawah untuk masuk ke drive Dorong ke atas untuk masuk mundur Tekan ujungnya untuk masuk ke park Dan lanjut ke layar di depan pengemudi Ini layar driver information ya Jadi ada speedometer Terus ini top speednya sampai 260 Di tengah ada MID Di atas ada Apa namanya ya Indikator suhu di luar Dan jam digital ya Ini jamnya ngaco Belum diatur Terus disini ada indikator passenger airbag Hidup atau mati Hidup atau mati Indikator Temperatur mesin Dan segala macam Telltale warning ya Dan Ini juga bisa di Konfigur Jadi contohnya ini kan Takometer ini layar bisa kita atur Takometer dengan Geforce meter atau Takometer biasa yang lebih besar Terus ada navigasi Eco display Trip meter Dan balik ke Takometer dengan Geforce Gesser ke tengah Ini ada Trip meter dan Odo Range Eco display Trip meter Terus speedometer digital Dan balik ke Ini lagi ya Balik ke Trip dan info Odo Terus di atas menu Ini ada Layanan Ini kayak semacam Mode selfie gitu ya Pesan ada Temperature monitor system Masih splash Cairan pendingin Ini kayak temperatur mesin Terus Bantuan ini Driver resistance Ini display dari Disponik Plus nya Nanti kalau misalnya di depan Itu ada mobil Yang Kita ikutin Nanti dia akan Ini ya Ada muncul gambar mobil gitu Nanti nanti dia akan Bergerak maju mundur Sesuai jarak Antara mobil di depan Terus kalau kita Geser ke bawah lagi Ini ada Attention assist Trip Tadi sudah Kalau geser navigasi Kita belum set Navigasi Jadinya dia yang Ini ya Enggak ada display nya Terus Di radio Ini buat Radio kita bisa atur Stasiun radio Terus ada media Telepon Desain Desain kita bisa ganti-ganti gambarnya Mau sporting kayak gini Kayak mesin-mesin jadul Klasik Atau progressive Jadi progressive itu dia Speedometer dan Takometer nya di tengah Besar Kayak mobil balap gitu ya Tapi enak Klasik sih kalau gue Oke Ya untuk di layar Driver's display sih Seperti itu Jadi masih mirip sama Kebanyakan versi yang lainnya ya Lanjut ke kanan Di bagian sini tuh ada Ventilasi AC Bisa di atur Arah nya Dan dia juga bisa dibuka tutup Pake knop ini ya Dan knop nya ini tuh Elektrical Jadi bukan Knop physical Yang mengatur Flap dibalik Ventilasi Dia tuh Pake motorized Jadi biar Dotop nya itu soft Di bagian bawah ini ada Tombol-tombol untuk membuka Ini Ini ada tombol untuk Membuka tirai belakang Jadi biar lebih Adem Dan di sini ada tombol untuk Mengaktifkan Line Keep Assist Dan Ini untuk Ini ya Autonomous Driving nya Ada di sini Terus di bagian bawahnya Ada tuas lampu Auto Headlamp Lampu Senja Parking Lights Dan Full Lampu Utama Di bagian sini ada knop Untuk meredupkan Piling Instrument Tombol Rear Folk Lamp Dan Tombol Electronic Parking Brake Di bagian bawah ini pedal nya juga Model yang organ Gas nya Bagus Dan pedal rem Dan ada footless juga di sebelah kiri Terus lanjut ke pintu Ini sama seperti di dashboard Yang atas ini warna coklat Di bagian sini warna beige Dan Semuanya udah kulit lah pastinya Handlenya warna silver Metallic Dan Tadi selain memory seat Di sini juga ada tombol untuk mengaktifkan Heated seat ya Tiga step Dan ini ada tombol untuk mengatur Jok sebelah kiri Dari Knop yang Sebelah kanan Jadi kita bisa mengatur Apa namanya Jok penumpang dari Switch pengundi Jadi kita mengesankan penumpang Dengan sebelah kiri itu bisa Di sini juga ada speaker Burmeister High End nya Dan speaker ini banyak Kalau gak salah ada 26 ya tadi Dan Dia itu Kapasitas 1590 Watt Dan Ini banyak banget ya Di sini ada speaker Di sini ada twitter Di bagian bawah juga ada speaker Burmeister nya Di sini juga ada Door pocket Cup holder Dan ada switch untuk membuka Bagasi Ada lampu di pintu Dan door seals nya ini double Yang di atas ini sama yang di bawah Di bawahnya itu ada logo Mercedes Benz juga Lanjut ke atas Terus di sini ada Side airbag Sorry Side curtain airbag Terus ada Grab handle Shoot bag Bisa naik turun Dan di bagian atas ini Ada sun visor Dengan vanity mirror Plus Lampu LED yang Warm white Bagus Dan kalau kita geser ke samping Dia juga bisa di Extend Dan ada sun visor tambahannya juga Oke Nah di spion tengah Ini spion tengah Ini spion tengahnya sudah Auto dimming Dan modelnya frameless Bagus Dan ada switch untuk membuka Panoramic sunroof nya ya Ini untuk yang bagian depan Oke Kita tutup lagi aja Dan untuk Nutup sun visor Sorry Untuk nutup sunroof yang belakang ini Ada tombol terpisah ya di sini Nah nanti yang belakang itu akan tertutup Terus di bagian Bawah Spion tengah ini tuh Ada lampu baca juga ya Lampu baca kanan Lampu baca kiri Dan ini tuh ke lampu Ambient light gitu ya Terus di bagian sini tuh ada lampu Interior cabin Dan ini untuk lampu yang ikut pintu Di bagian sini juga ada speaker Sun visor sebelah kiri juga sama seperti di pengemudi Dan lanjut ke layar tengah Ini layar tengahnya juga Masih mirip-mirip seperti Mercedes-Benz yang sebelum MBUX ya Di sini ada navigasi Kita bisa lihat nih Petanya Terus di bagian radio Ada ya radio Terus media Dia bisa USB, Bluetooth Sombongan telepon Mercedes-Benz Connect Dia bisa Apple CarPlay Dan Android Auto juga Good Terus ada settingan ke kendaraan Settingan tempat duduk Bisa ngatur Lumbar support Mau posisinya dimana Yang pas buat kita Sama ini untuk Seat heating balance Jadi kan dia ada seat heater nya ya Ini mau disamain panasnya Yang bagian punggung lebih panas Atau bagian yang bawah itu lebih panas Jadi Wow fiturnya banyak sekali Terus ada Climate control setting Sebetulnya di sini juga ada ya Tapi ini pengaturan yang lebih lengkap Bisa sync Jadi single zone Pengaturan suhu Fokus, medium atau diffuse Kalau diffuse ya AC nya agak menyebar Kalau medium ya oke lah Kalau fokus itu dia akan fokus ke pengemudi Biar lebih cepat dingin Terus si Bagian udara Ini buat Arah AC ya sebetulnya Bisa ke muka ke kaki Tapi dia individual Jadi misalnya pengemudi mau ke muka doang Penumpang depan itu mau ke kaki Atau Ke muka juga Itu bisa diatur Secara individual Baik dari sini ataupun dari Layar Ini ya Layar apa namanya Bahkan suhu Ruang Kaki Suhu legroom itu bisa diatur loh Jadi mau lebih dingin dari yang AC utamanya atau Lebih panas dari AC utamanya itu bisa Dan Ini ada pengaturan untuk AC belakangnya juga Banyak banget Nah ada Dynamic Select juga Dynamic Select itu buat mode berkendara ya Di sini juga ada shortcutnya Dia itu ada Eco Comfort Sport dan Individual Oke Terus di bantuan Ini untuk bantuan pengemudi Ada ESP Kamera Terus Terus Ini kayak semacam Forward Collision Warning Atau Auto Breaking lah istilahnya Attention Assist Terus ini Active Blind Spot Indicator Pengaturan Lampu Lampu ini Ambient Light Bisa kita ganti-ganti warnanya Sekarang ini lagi di settingan Warna Red Moon Jadi dia Perpaduan antara merah dan Biru Ini keren banget Kalau lagi malem Terus Intelligent Light System Terus Lampu sorot dekat Ini kayak semacam Ini ya Dia itu kayak fokus arahnya itu kemana Kalau misalnya kita di Lalu lintas lajur kiri Kan kita nyetirnya di kiri Jadi dia itu Lebih terang ke kiri ya Dan kanan itu agak diturunin Biar gak menyelaukan Pengandaran dari arah berlawanan Terus ini ada Pengaturan kendaraan Buat Winter Speed Limit Karena kalau misalnya kita pakai ban Salju Tapi disini kan gak kepake Terus ini ada Penyetilan sabuk Jadi pas kita kencengin sabuk Itu dia kayak semacam Memeluk Biar lebih rapet aja gitu Si seatbeltnya Terus disini ada suara Unlock atau Lock Jadi pas kita kunci itu ada bunyi alarmnya Spion Auto Folding Dan ini pengaturan Petunjuk operasinya Ini kayak buku manualnya gitu Nah ini karena Saking banyak informasi Ini agak ngelag ya Ya sebetulnya Gak perlu kita Ini sih Gak perlu kita bahas Oke selanjutnya ada pengaturan sistem yang Pengaturan display Audio Sambungan bluetooth dan Wifi segala macem lah pokoknya Ya pokoknya Layar tengahnya itu Banyak banget pengaturan yang bisa kita atur Lanjut ke bawah Ini ventilasi khas Mercedes-Benz W222 Dia ada Dua buat pengumudi Dua buat penumpang depan Dan di tengahnya ada jam analog Sama seperti di sisi Sebelah kanan tadi ya Dia tuh Kenop buat Nutup ventilasinya itu Dia elektrik Jadi kita kalau misalnya Kita puter itu terasa Kayak nutupnya dia pelan-pelan gak Langsung blek-blek gitu Di bagian bawahnya ini ada pengaturan buat AC Auto climate Temperatur Mau Dingin atau panas Fan speednya AC rest Ini kayak AC ini ya Dia bisa nyalain AC Sampai 20 menit Setelah Mesinnya mati Jadi pas kita lagi nunggu Di parkiran gitu Mesin mati Kita tetep bisa nikmatin AC Sampai 20 menit Terus ada defogger belakang Ini untuk menu ke Menu AC Di layar komennya Max defrost depan Sirkulasi udara Fan speed sebelah kiri Dan ini untuk Temperatur sebelah kiri Dan auto climate nya juga Di bagian bawahnya Ada tempat penyimpanan Terus ini ada Ini ya Cup holder Dua buah Terus ada power outlet Dan ada tempat penyimpanan disini Dan bagian Cup holder nya ini pun Ada ambient light warna biru ya Terus di bagian Tengah sini tuh Ada pengaturan untuk Komen nya ini untuk on off Volume Nurunin headrest belakang Kalau misalnya headrest belakang itu lagi tegak Kita bisa turunin Biar visibilitas kita gak terganggu Mati sensor parkir Dan ini ada shortcut Untuk ke Shortcut ke Menujuk Navigasi Radio Tombol hazard Yang kayak mobil Eropa pada umumnya Dia kedip juga Media Telepon dan settingan ke mobil Terus untuk settingan Layar komen nya itu Kita bisa atur dari knob ini Mau Pake scroll wheel Bisa geser kiri kanan Atas bawah Dan untuk klik ok Itu tinggal klik Tengah nya Dan ada tombol Back Sama tombol home nya juga disini Terus kalo misalnya kita gak suka Pake knob ini Kita bisa atur pake Touchpad yang diatas nya ini ya Ada Bisa diatur Atas bawah Terus ada tombol back Tombol next track Dan tombol home Disini juga ada Tombol untuk mematikan Auto stop start Mode dynamic select Terus karena R suspension Kita bisa naikin mobilnya Biar lebih Tinggi Sama disini ada Settingan untuk Auto parking dan Ini ya Kamera Parkir nya Kita bisa nyalain dari Tombol yang disini Terus belanja ke belakang ini ada Center konsol yang besar Dan Ini kulitnya halus banget Dia bisa dibuka dua arah ya Jadi bisa dari arah kanan Atau dari arah kiri Yang sebelah kanan Ini ya Tuh Dia tuh ada lampu nya juga Ada input SD card USB 2 buah Dan ada NSC nya juga Jadi ada wireless charger Terus di glove box Dia soft opening Dan ada lampu Di dalam juga Dan ini juga Ada lapisan bludernya Oke Cukup segitu aja Untuk di bagian Kabin depan Yuk sekarang kita lihat ke Kabin belakang Oke Sekarang kita Masuk ke Kabin belakang yuk Oke Nah di bagian belakang Ini bisa dilihat ya Ini adalah posisi tir gua Gua tinggi 167 cm Dan bisa dilihat Wuuu Lega sekali Sebetulnya kita bisa atur juga Mau Lebih dekat atau Lebih Selonjor Tapi ini standarnya Sudah Gila lega banget Ini bakal di belakang posisi Supir ya Kalau misalnya di belakang Posisi penumpang kan Dia bisa lebih maju lagi Karena Kalau misalnya penumpang depan Itu kosong Kita bisa Majuin sampai habis Dan bisa lebih Selonjoran lagi Tapi Di sebelah kanan ini Sudah lega banget Di belakang Jok depan juga ada Seat back pocket Kiri kanan Dan Di belakang center konsol ini Ada AC Ini ventilasinya bisa diatur Dan ada mode rest nya juga Jadi Sama sensor di depan Kalau misalnya mesin sudah mati Kita bisa Menggunakan AC sampai 20 menit Dan ada Tombol ini juga ya Tombol Buat pengaturan AC Cuma yang tadi Lagi mati Disini ada Ini ada Slot CD Terus di bagian bawah Ini ada power outlet Dan ada input 230 volt AC Jadi kayak colokan rumahan gitu Dan Di belakang jok depan Ini juga ada Layar Entertainment Jadi ini Reset Entertainment Ini Ini touchscreen bukan sih? Kayaknya bukan ya Mungkin harus ada remote nya juga Ya pokoknya begitu Di belakang pilar B Ini juga ada ventilasi AC lagi Ini Jadi kayak Mask yang lama juga Terus di bagian pintu Sama seperti di depan Ini juga Soft touch Di mana mana Kulit yang di bagian atas Ada wood panel Dan ini Kayu nya terasa asli Karena kayu doff gitu Terus di bagian bawah Ini ada handle Buat buka pintu Ini untuk Atur Kerebahan joknya Bisa diatur Dan headrest juga bisa diatur Naik turun Dan Nggak kayak yang di depan Di belakang itu Ada ventilated seat Jadi Joknya itu bisa Mendinginkan Badan kita Dan sama seperti di depan Ada memory seat 3 slot juga Di belakang juga ada Speaker Burmaister Di pintu sini Dan di bagian bawah Ada door pocketnya juga Ada lampu di pintu Dan di door seal Sini juga ada Logo Mercedes-Benz Terus di atas Ini ada grab handle yang panjang Ada lampu baca Terus ini untuk nyalain Lampu kabin gitu Terus di sini ada speaker Burmaister nya lagi Ada Coat hanger Dan S-Class yang lama Dia itu ada vanity mirror Untuk penumpang belakang Plus lampunya juga Di sini ada speaker lagi Dari Burmaister Dan sama seperti di sebelah kiri Kanan Sebelah kiri juga ada Ini ya Spion Eh bukan spion Depan nya Kaca dandan Terus kalau misalnya Di belakang ini Lagi nggak ada penumpang Di tengah Ini kosong gitu ya Kita bisa turunin Di Di sini ada Dua buah cup holder Yang bisa kita tekan Dan untuk melepas Tinggal pencet Tombol Warna Silver Terus ada Wireless charging juga Ini di belakangnya Ada tempat penyimpanan Yang ada input Ini ya Input HDMI USB Sama ada input USB Dua buah Terus di bagian sini juga Ada tempat penyimpanan Ini cukup dalam Kalau di beberapa model Di beberapa market di luar itu juga bisa jadi Di kulkas Nah Bagian sini juga ada Headrest nya Headrest nya Headrest nya bisa ditegakkan Bahkan headrest nya aja Elektrik ya Untuk penumpang tengah ini Dan Tadi untuk Kalau misalnya di tengah Nggak ada orang mau turunin Jadi amres Itu tinggal tarik tuas yang Di sini Tapi kalau di tengah ada penumpang Di sini ada seatbelt nya Ada input ISO fix Di kiri sama sebelah kanan Dan Untuk tunneling nya Agak harap maklum Karena ini adalah Penggerak belakang Jadi ini agak tinggi ya Yowes Cukup segitu aja Yuk Langsung kita keluar aja Oke deh Nah di bagian sini juga ada Tanki nya Bisa dibuka Dia itu Dianjurkan menggunakan RON98 Atau Minimal RON95 Dan ini juga ada tekanan Angin nya juga Tekanan yang dianjurkan Oke Kayak cukup segitu aja Untuk Review dari Master's Bands S 450L Kali ini Mohon maaf Apada salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Dan tadi ya Untuk contact person dari Master's Bands Kuningan ini Bisa diliat di Desk description di bawah aja Oke deh Terimakasih baik kalian menonton Sampai jumpa di review selanjutnya Ya Ya Terima kasih.